Intro Bak sudah jatuh, tertimpa tangga pula Bisa jadi inilah yang mengawali Oktober bagi artis Sandi Tumiwa Di saat terpurung menanti vonisidang kasus narkoba yang mengguncangnya Sandi akhirnya memenuhi permintaan Vufi Paris yang istri untuk bercerai Ironisnya, karena menikah secara siri Sandi pun memberikan talak tiga kepada Vufi lewat tulisan surat Yang ditulisnya di dalam rutan Salemba Dan dititikkan kepada sang pengacara serta amaliyah dosanti sang ibu Surat pernyataan yang bertanggung tangan di bawah ini Nama Sandi Mugana Ibrahim Pertua Dengan ini menyatakan menjatuhkan talak tiga kepada seorang wanita Yang bernama Royana Aziza Fitriya Omgabdiani Yang ketika menikahinya saya mengenanya dengan nama Vufi Paris Memohon dengan segala hormat untuk dapat mengembalikan segala penurut Dukumen-dukumen penting, ATM, buku rekening, akun Instagram atau media sosial lainnya Yang sejak ditahannya saya ada di dalam penguasaan Vufi Paris Menyerah memenuhi permintaan Vufi Paris untuk bercerai dan menjadi duda untuk yang ketiga kalinya Kondisi Sandi Tumiwa di dalam rutan Salemba pun dikabarkan terpukul Menyesakan tegak-tegi baru Pasalnya selain menuliskan surat talak tiga untuk Vufi Paris Sandi juga menulis surat permintaan maaf untuk publik Untuk kedua orang tuanya, kedua anaknya Bahkan kepada tesaka unang sang mantan istri Yang notabene sempat terlibat konflik panas dan panjang Mencuatkan tanya Apa yang terjadi dengan Sandi? Benarkah karena didesak untuk bercerai oleh Vufi Membuat Sandi yang tengah terburuk di penjara jadi tertekan stres Hingga menulis surat permintaan maaf kepada semua pihak Entahlah, yang jelas Amalia Nur Santi tak bisa menutupi kesedihannya Sebagai seorang ibu yang menyaksikan Sandi sang anak terburuk di penjara Cuma saya sedih aja lihat anak saya dalam keadaan di dalam Sedangkan Vufi bersenang-senang di luar Terkait permohonan maaf Sandi kepada publik, masyarakat Indonesia semuanya Yang isinya tolong dibacakan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Butang Salemba 7 Oktober 2019 Saya Sandi Tuh Maulana Ibrahim Tumiwa Memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia Pada umumnya khususnya kepada seluruh umat Islam Dikarenakan oleh kejadian ini Saya tidak layak menjadi contoh Kalau ada seorang public figure mu'alaf yang baik Semua terjadi semata-mata karena kehilafan saya Sebagai manusia biasa Kepada yang terkasih Ibu Nda Saya Amalia Nur Santi Ayah saya Deni Wim Marcus Tumiwa Dan Ayah diri saya Habdul Malik Dan seluruh keluarga besar saya Saya memohon maaf Dan memohon ampun Atas kesalahan yang saya buat Hingga mencoreng nama bayi keluarga Terutama anak-anak saya Panda memohon maaf Kepada saudari Tessa Konak Ibu Nda dari kedua buah hati saya Saya berterima kasih Karena telah bersedia menjadi sosok ibu Sekaligus ayah yang baik Untuk anak-anak kita Dari hati yang paling dalam Saya memohon maaf Karena terpaksa melalaikan kewajiban saya Sebagai seorang ayah Untuk menafkahi Dan menjadi contoh yang baik Untuk kedua anak-anak kita Dan akhirnya Saya memohon doa terbaik Pada semua pihak Selamat pagi pemirsa hotshot Berjumpa lagi dengan saya Medina Dan kali ini Hotshot kedatangan tamu spesial Para pemain bintang film SIN Mawar dan Brian Domani Halo Baik Ini kan kemarin udah premiere Udah banyak beberapa artis juga yang nonton Dan katanya mereka filmnya ini bikin baper Bener gak sih? Coba ceritain sedikit ke pemirsa hotshot Baper atau enggak kan Tergantung orangnya Jadi kalau mereka kebaper ya thank you Kalau enggak ya gitu lah Kita coba untuk Membuat mereka jatuh cinta sama karakter kita Yaitu meta sama raga Dan kalau akhirnya kebaper Thank you Artinya mereka bener-bener enjoy the movie Ada beban sendirinya sih Yang ngemerankan sebagai peraga dan Meta Beban Sebenernya lebih ke Takut Enggak bakalan menjadi meta Yang seperti dibayangkan gitu sih Karena ini diangkat dari novel juga kan Jadi tanggung jawabnya juga kepada Pembaca novelnya gitu Kalor raga? Ya sama sih Apalagi kemarin premiere Yang penulis novelnya dateng juga kan Jadi lumayan beban Apalagi kayak ini karakter yang Sangat beda sama aku biasa mainin Sangat beda sama dari aku sendiri juga Jadi takut ngecewain Penulisnya sama penonton yang udah Baca novelnya Tapi setelah nonton puas dong pasti Kak Farah sih katanya suka Tapi kalau penonton yang lain kan Imajinarisya orang berbeda-beda Beda-beda ya Kita lihat aja nanti Gimana respon para penontonnya ya Oke pemirsa jangan kemana-mana Kita pasti akan ngobrol-ngobrol lagi Tapi setelah yang satu Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Terima kasih